Miris salah satu pusat layanan kesehatan di tingkat kelurahan di Bangkalan sering kebanjiran saat hujan deras. Akibatnya pelayanan kesehatan pustu terhadap masyarakat sering terganggu yang dikarenakan petugas kesehatan masih membersihkan sisa air yang masuk ke dalam pustu. Cuaca ekstrim hujan deras masih kerap terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Bangkalan. Meskipun intensitas hujan tidak seperti bulan kemarin, namun dampaknya dapat dirasakan oleh warga. Seperti halnya di salah satu layanan kesehatan, tepatnya pustu Pangeranan Bangkalan. Puskesmas pembantu yang berada di jalan Kehaji Marzuki Pangeranan ini sering kebanjiran saat hujan deras terjadi. Bahkan tidak hanya menggenangi area sekitar pustu, namun air juga masuk ke dalam pustu. Hal ini pun sudah berlangsung setiap tahun saat musim penghujan. Pihak pustu pun hanya bisa pasrah dan menerima kondisi yang ada dengan sabar. Kondisi ini juga seringkali mengakibatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sering terganggu, terutama saat hujan deras terjadi di malam hari. Ya, Bu, ini terkait dengan air yang masuk ke pustu ini sendiri, ini sering? Boleh dianggap tahunan itu, Mas. Sudah pasti tahunan, ya. Mungkin kalau memang ini ada minim itu satu tahun satu kali, kadang dua kali. Ini mengganggu pelayanan ini, Bu? Ya, pasti jelas mengganggu, Mas. Kadang-kadang pelayanan jam 8, terus ada pasien, kita belum siap-siap. Apalagi kalau hujannya malam, kita jam pulang, paginya harus segera pelayanan. Jadi, pasti terganggu, masih bersih-bersih, masih gini, gitu. Masuknya air ke dalam pustu pangeranan dimungkinkan tidak lancarnya aliran drainage yang ada dan tingginya intensitas hujan yang terjadi, serta rendahnya posisi pustu dibandingkan dengan jalan yang ada, sehingga air menggenangi area di sekitar pustu pangeranan. Muhammad Syahid, JTV